Persita Tanggerang yang baru saja dikalahkan oleh PSIS Semarang dengan skor 3-2 harus berhadapan dengan Baritra Putra yang baru saja dikalahkan juga oleh Persi Kediri Yangka 2-0. Nah seperti apa peluang dari kedua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021, tepatnya di hari Minggu jam 5 sore juga. Jadi buat fansnya Persita dan Baritra Putra, di catat waktunya jangan sampai ketinggalannya. Kalau kita melihat performa dari 5 pertandingan mereka terakhir, saat ini memang Persita Tanggerang agak tidak stabil ya, karena mereka berhasil meraih 2 kali kemenangan, tapi mereka juga menderita 3 kali kekalahan. Nah di pertandingan terakhir tadi mereka sudah kalah melawan PSIS ya. Nah sedangkan Baritra Putra di 5 pertandingan terakhir, ya mereka berhasil menang 1 kali, tapi 4 pertandingan sisanya mereka harus kalah. Terakhir mereka kalah dari Persi Kediri ya tadi dengan skor 2-0. Nah kalau kita melihat kelas men sementara, saat ini Persita berada di peringkat 9 ya, dari 16 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 4 kali, dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 22. Nah sedangkan Baritra Putra saat ini harus terpuruk ke zona degradasi, yaitu di peringkat 16, dari 16 kali pertandingan mereka menang 3 kali, draw 3 kali, dan kalah 10 kali dengan poin di angka 12. Nah kalau kita melihat insightnya, memang produktivitas dari 2 klub ini sama ya, mereka masing-masing mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah kalau kita melihat head to headnya juga, sepertinya kali ini antara Persita dengan Baritra Putra belum ada datanya ya, walaupun mungkin mereka sebenarnya sudah pernah bertemu sebelumnya, tapi belum tercatat saja di footmob. Kalau kita melihat statistik sampai saat ini, Persita tanggerang dalam hal gol per pertandingannya, mereka di angka 1,25 gol per pertandingan, sedikit lebih produktif dibandingkan dengan Baritra Putra yang saat ini angkanya di angka 1 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, ternyata mereka mempunyai angka yang sama ya, dalam hal kebobolan, yaitu di angka 1,62 gol per pertandingan. Kalau kita melihat kondisi tadi, memang sepertinya Persita tanggerang berada sedikit di atasnya Baritra Putra ya, dalam hal statistik 1 musim, lebih unggul dalam hal produktifitas. Dalam 5 pertandingan terakhir pun, Persita tanggerang juga lebih baik karena mereka berhasil menang 2 kali, sedangkan Baritra Putra hanya menang sekali dan kalah 4 kali. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, memang Persita tanggerang sedikit kurang beruntung ya, ketika mereka harus di kalahkan oleh PSIS Semarang dengan skor 3-2, ya walaupun mereka semua menyamakan kedudukan menjadi 2 sama, tapi akhirnya mereka harus kalah di angka 3-2. Nah, sebenarnya juga Baritra Putra ketika melawan Persi Kediri, dia juga dapat banyak peluang ya, tapi memang sayangnya belum bisa berubah menjadi sebuah gol yang akhirnya mereka harus kalah dari Persi Kediri. Dan kekalahan inilah yang akhirnya membuat Baritra Putra harus terpuruk sekarang di zona degradasi. Dan Persi Kediri lah yang akhirnya berhasil keluar dari zona degradasi. Ya, mudah-mudahan hal ini tidak bertahan lama, mudah-mudahan Baritra Putra juga bisa segera bangkit ya, tapi ya memang mau nggak mau, pasti ada yang terintegrasi lah dari Liga 1 ini. Nah, kalau kita melihat pertandingan ini, kemungkinan besar sih kalau menurut kami, Persi Kediri Tenggerang akan mampu memenangkan pertandingan kali ini, karena secara produktivitas memang lebih unggul dari Baritra Putra. Nah, mungkin jika Baritra Putra berhasil memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan menjadi sebuah gol, ya Baritra Putra mungkin akan mampu untuk menahan imbang dari Persi Kediri Tenggerang. Ya, sedangnya poin 1 cukuplah untuk menjadi awal mereka untuk keluar dari zona degradasi. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios!